Imam Tanpa Bayangan Jilid 25 Kesempatan itu digunakan Ouyang Gong mencabut jenggot laki-laki itu dan lari. Pria itu gusar, cepat ia mengejar. Ouyang Gong sambil lari menoleh ke belakang, ketika melihat pria aneh itu mengejar ia jadi takut dan sukmanya serasa melayang tinggalkan raganya. Tapi sebagai seorang cerdik dengan cepat ia mendapat akal, sambil menoleh serunya. Kau tak boleh memukul aku kenapa tanya pria itu sambil berhenti. Sambil tunjukkan segenggam jenggot di tangannya Ouyang Gong tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kalau kau tidak punya jenggot bagaimana caranya pergi menghadap Raja Ahirat? Giamong berkata bahwa jenggot adalah sumber kehidupan yang diberikan orang tuamu dan tinggalan nenek moyangmu, hanya orang yang berjenggotlah yang pantas jadi orang tua. Pria kekar itu tundukkan kepala berpikir sebentar lalu jawabnya, ehm, ucapmu memang masuk di akal, aku tidak memukul dirimu lagi. Para wakil dari jago-jago selatan tak seorang pun yang kenali siapakah pria kekar itu melihat orang tersebut dipermainkan oleh Ouyang Gong secara habis-habisan, dalam hati mereka merasa amat geli. Sementara itu seng kuancing dengan wajah serius telah maju ke depan, tegurnya. Toa ko ini, ada urusan apa kau kunjungi selat seng si kok kami? Pria kekar itu melotot sekejap ke arah gadis itu, lalu menjawab, aku tak mau beritahukan kepadamu. Suhu sering bilang bahwa kaum wanita tak seorang pun yang merupakan manusia baik, lidahnya. Paling panjang dan sepatah kata bisa ditarik menjadi sepuluh li, haaah, 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 betul, anggapanmu memang tepat. Sekali, sambung Ouyang Gong sambil tertawa tergelak, lidah kaum wanita lebih panjang daripada lidah setan gantung, hiih, kalau lidahnya menjulur terus di tepi bibir, setiap hari tentu akan menakutkan orang yang melihat, engkoh cilik. Perkataanmu memang betul, jangan kau dekati kaum perempuan nanti darahmu bisa dihisap dan kepalamu bisa dililit oleh lidahnya. Seng kuancing jadi sangat mendongkol sehingga hampir saja ia muntah darah segar, dengan gusar teriaknya. Hei ular asap tua, kalau kau ngacobe lo lagi, jangan salahkan kalau aku tak akan berlaku sungkan lagi terhadap dirimu. Ouyang Gong pura-pura berlagak pilon, seolah-olah tidak pernah mendengar ucapan itu, ia jelurkan lidahnya dan bertanya kepada pria kekar tadi. Engkoh cilik, siapa sih namamu? Sunput Jie jawab pria itu setelah berpikir sebentar. Bagus seru Ouyang Gong sambil acungkan jempolnya. Jadi Ouyang Gong memang tak boleh pakai dua si, namamu bagus sekali. Ouyang Gong adalah seorang manusia yang cerdik, setelah menyaksikan kelihayan tenaga sakti orang itu ditambah pula kemunculannya yang secara tiba-tiba, ia tahu bahwa kehadiran orang ini pasti hendak menyusahkan Pek Inhoi, maka dari sakunya ia segera ambil keluar kelereng kaca yang berhasil didapatkan dari Gudang harta milik Hei E. Giyong Lem, sambil diayunkan ke tengah udara serunya menggapai ke arah Sunput Jie. Engkoh cilik, kemarilah, ayuh kita main kelereng. Bagaikan bocah cilik Sunput Jie berteriak kegirangan dan segera lari ke depan, tapi baru berjalan beberapa langkah mendadak ia berhenti dan geleng kepala. Jangan bermain sekarang, pekerjaan yang ditugaskan suhu kepada ku belum selesai ku kerjakan. Tidak apa-apa, kita toh cuma bermain sebentar saja, ayohlah, sambil berkata kakek konyol itu segera menyentil kelereng itu membidik kelereng yang lain. Bagaimana juga Sunput Jie adalah seorang pria tolol, lama-kelamaan ia tak tahan juga terpancing oleh permainan kelereng itu, ia segera berjongkok dan ikut menyentil kelereng. Demikianlah kedua orang itu segera berjongkok dan bermain kelereng seperti anak kecil saja. Kejadian ini bukan saja membuat para wakil pelbagai partai dari wilayah selatan dibikin tertegun bahkan Pek Inhoi sendiri pun jadi melongo termangu-mangu. Pada saat itulah tiba-tiba dari luar selat berkumandang datang suara berkeleningan yang berbunyi terhembus angin, mengikuti keleningan tadi terdengar irama seruling mengalun seluruh angkasa. Begitu mendengar suara itu air muka seng kuancing berubah hebat, gumamnya dengan suara gemetar. Ah 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 ah, dia, dia. Rupanya para jago yang hadir di situ rata-rata sudah tahu siapakah yang telah datang, semua orang berdiri di tempat masing-masing dengan sikap menghormat. Siapapun tidak berani buka suara dan sinar metu sama-sama dialihkan keluar selat. Di antara orang yang hadir di situ, hanya Owe Yanggong serta Sunput Jie dua orang saja yang tetap tenang, mereka berdua tetap berjongkok sambil main kelereng. Sekalipun begitu si ular asap tua Owe Yanggong telah basah kuyuk oleh keringat dingin, satu ingatan berkelebat dalam benaknya, tapi ia tetap berusaha untuk melayani Sunput Jie bermain di sana. Ah 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 ah, sudah, aku tak mau bermain lagi, suhuku telah datang, terdengar pria kekar itu berseru. Jangan terburu-buru, ayuh kita bermain sebentar lagi, mari kuajari kau bermain kelereng menggelinding ke dalam lubang. Di atas tanah segara dibuatnya lima buah lubang kecil, lalu kelereng itu disentilkan ke dalam lubang-lubang tadi. Sifat kekanak-kanakan Sunput Jie pada dasarnya memang belum hilang, melihat permainan itu ia jadi tertarik dan urusan lain pun segera dilupakan. Suara keleningan serta suara seruling itu kian lama kian mendekati, akhirnya tampaklah delapan orang pria berbaju putih dengan menggotong sebuah tandu perlahan-lahan munculkan diri di sana. Apakah Toan Yaya di situ Seng Kuan Ching segera memburu maju dan menegur? HMM, di mana ayahmu sahut orang di dalam tandu sambil mendengus dingin. Air muka Seng Kuan Ching berubah hebat. Ayahku telah menutup diri dan tidak mencampuri urusan ke duniawian lagi, selama dalam selat tak ada urusan dunia persilatan yang dicampuri olehnya. Toan yang di dalam tandu kembali mendengus dingin, serunya ketus. Pandai amat dia mencuci diri, apa dianggapnya urusan itu bisa diselesaikan begitu saja? Pikirannya terlalu sederhana. Mendadak ia pertinggi suaranya dan berteriak, sunput jie. Sekujur tubuh sunput jie gemetar keras, buru-buru ia buang kelereng kaca itu ke atas tanah dan lari menghampiri tandu tadi. Ow yang gong yang gagal menarik tangannya segera berteriak. Titik 2. Hei, nanti, dulu, nanti dulu, mari kita bermain lagi sementara itu toan ya di dalam tandu telah mendengus berat. Pria kekar itu jadi ketakutan dan segera jatuhkan diri berlutut di atas tanah, teriaknya berulang kali. Suhu, oh oh, suhu, murid tidak berani lagi. Hei, 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 bagaimana dengan tugas yang kuserahkan kepadamu? Sudah kau laksanakan? Seolah-olah baru saja mendusin dari mimpi sunput jie tepuk kening sendiri dan berseru. Ah 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 aku tadi lupa. Ia segera meloncat bangun dan melancarkan satu pukulan dasyat ke tengah udara. Bla'am. Pasir dan debu berterbangan, di atas permukaan segera muncullah sebuah liang besar. Menyaksikan kehebatan musuhnya, para jago yang hadir di situ jadi mengkret dan tanpa sadar mundur dua langkah ke belakang. Sunput jie sambil berdiri di tengah kalangan teriaknya keras-keras. Siapa yang bernama si jago pedang berdarah dingin perkin huwi? Si anak muda itu melengak, ia tidak menyangka kalau pria tolol itu hendak mencari satroni dengan dirinya, melihat tingkah lakunya yang masih kekanak-kanakan itu timbul kesan baik dalam hatinya, ia segera melayang keluar sambil menyaut. Akulah yang kau cari. Ku jotos badanmu teriak sunput jie sambil meloncat ke depan, kepalanya langsung ditonjok ke depan. Gerakan yang dilakukan secara tiba-tiba ini hampir saja membuat perkin huwi jadi kelabakan, badannya segera bergeser ke samping dan melayang untuk menghindar. Hei, kenapa kau jotos badanku tegurnya? Suhuku yang suruh aku jotos badanmu. Sambil berseru kembali ia lancarkan satu jotosan kilat ke depan. Baru untuk pertama kali ini perkin huwi menjumpai manusia ku kuai semacam sunput jie, dalam hati ia rada mendongkol juga. Telapaknya segera berkelebat menghantam ke atas tubuh lawan. Bagus. Aku akan suruh kau merasakan ilmu lebi ye keng. Ajaran suhuku seru pria kekar itu sambil putar telapaknya ke depan. Belah am sepasang telapak segera saling mementur satu sama lainnya, di tengah bentrokan nyaring sunput jie berteriak kesakitan dan mundur dua langkah dengan keheranan kemudian sambil lari balik ke arah tandu teriaknya. Suhu. Ilmu lebi ye kengmu tidak mempan untuk menandingi ilmu tulang keras miliknya, aku si elo osun sudah tak sanggup. Toan Hangya yang berada di dalam tandu mendengus dingin, HMMM. Manusia yang tak berguna, ilmu silap dari keluarga. Toan kami tiada tandingannya di kolong langit, mengerti kau. Tampak horden di depan tandu bergoyang dan muncullah seorang pria berusia pertengahan yang memakai jubah kuning bersulamkan benang emas, dengan memakai kopiah kaisar. Sinar matanya yang tajam segera menyapu sekejap ke atas wajah jago pedang berdarah dingin, dengusan sinis bergema memecahkan kesunyian. Ouyanggong yang berada di sisi pekin huwi segera berbisik. Titik 2. Dia adalah Tong Hangya dari Thaili dalam wilayah selatan. Tidak termasuk dalam perguruan manapun tetapi kepandaian silatnya merupakan pemimpin di antara partai lain, asal kita sebut nama Toan Hangya dari negeri Thaili, siapapun mengenali dirinya, orang ini sangat hambar terhadap urusan dunia dan jarang mencampuri urusan dunia persilatan, kemunculannya kali ini sungguh mencurigakan sekali. Oh oh oh, kiranya dia adalah seorang kaisar tanpa mahkota sahut pekin huwi. Ia segera perhatikan wajah orang itu tajam-tajam, tampaklah olehnya bukan saja raut wajahnya dingin dan agung bahkan gerak-geriknya gagah sekali, tidak malu disebut sebagai seorang kaisar. Dalam pada itu Tong Hangya pun sedang mengamati wajah pekin huwi tajam-tajam, lalu menegur. Apakah kau adalah si jago pedang berdarah dingin sedikit pun tidak salah. Ehem seorang diri menyerbu ke daerah selatan, keberanianmu memang patut dihargai. Apa maksudmu seru pekin huwi tertegun? Haaah, 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 kolong langit demikian luasnya, tahukah kau bahwa jago lihai tiada terbanyaknya? Benarkah kepandayan silatmu itu sanggup untuk menaklukan para jago yang ada di wilayah selatan? HMMM. Di antara tiga partai dua selat enam benteng sudah ada separohnya yang keok dan bertekuk lutut. Apakah kau juga punya kegembiraan untuk ikut serta di dalam pertemuan ini? HMMM. Urusan sekecil ini tidak berharga bagiku untuk mencampurinya, setelah mendapat laporan kemarin malam dan mengetahui tujuanmu menjelajahi wilayah selatan kali ini, sebenarnya aku tidak ingin datang kemari, tapi aku merasa tidak lega hati membiarkan kau bikin onar di sini, maka sengaja aku datang kemari untuk ikut menyaksikan jalannya pertemuan ini. Kedatanganmu untuk menonton keramaian memang tepat pada waktunya, jengek pet in huwi tertawa dingin. Airmu katoan hangnya berubah hebat. Caramu bertanding satu lawan satu sungguh terlalu buang waktu, sekarang aku akan mewakili seluruh partai yang ada di wilayah selatan untuk memberi kesempatan bagimu guna merebut kemenangan, asal kau sanggup melayani aku sebanyak lima puluh. Jurus maka semua partai yang ada di wilayah lemci yang akan mengundurkan diri ke dalam kersidenan ini lem, selamanya tak akan menginjakan kaki di wilayah selatan lagi. Coba lihatlah bagaimana dengan care ini. HMMM. Aku rasa kau belum tentu sanggup untuk mewakili mereka. HAAA, 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 itu soal gampang sinar matanya menyapu sekejap para wakil seluruh padri, lalu tegurnya. Sampai dimanakah kelihayannya ilmu silat yang dimiliki si jago pedang berdarah dingin? Aku rasa kalian sudah melihatnya sendiri, dapatkah kalian menangkan dirinya? Aku percaya bahwa dalam hati kalian mengerti jelas, Sekarang adalah saat bagi kalian untuk menentukan nasib, bagaimana seandainya aku orang si Tuan mewakili seluruh partai dalam wilayah selatan untuk bertanding melawan dirinya. Semua jago yang hadir di situ mengetahui bahwa ilmu silat yang dimiliki Tuan Hang ya tiada tandingnya di kolong langit, asal ia suka tampil ke depan maka urusan pasti akan beres. Maka tanpa terasa semua orang segera berseru. Baik, Tuan Hang ya. Kami titipkan tugas berat ini kepadamu. Waktu itu hanya seng kuancing dari selat seng si kok saja yang nampak murung dan tidak senang hati, dengan alis berkerutia. Segera melangkah maju ke depan. Apakah kau tidak setuju tegur Tuan Hang ya tertegun? Aku tahu bahwa ayahmu selamanya tinggi hati dan tak mau tunduk kepada aku orang si Tuan. HMM HMM HMM, urusan sudah lewat begitu lama, apakah dia masih belum dapat melupakan akan kekalahannya di tangan aku orang si Tuan? Apa? Ayahku pernah kalah di tanganmu seru seng kuancing dengan wajah berubah hebat. Aku belum pernah mendengar akan cerita kau ini. Haaah, 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 peristiwa yang memalukan semacam itu tentu saja ayahmu tak akan memberitahukan kepadamu. Seandainya pada saat ini ayahmu mengetahui bahwa aku sudah memasuki selat seng sikok, kemungkinan besar gak akan ajak diriku untuk berdua lagi. HMM, meskipun keluarga Tuan dari negeri Tahili dihormati orang sebagai suatu kekuatan besar, tapi belum tentu kau mampu untuk mengapa-apakan selat seng sikok kami, sahut seng kuancing dengan nada dingin. Bila kau hendak mewakili partai yang ada di wilayah selatan, maka aku akan membantu Pek In Hui untuk memusuhi dirimu. Tuan Hang yang melengat, tapi ia segera tertawa. Tabiat dari ayahmu pun demikian, ia paling suka mengambil jalan yang bertolak belakang dengan diriku. Baiklah mari kita saling membantu salah satu pihak, coba kita lihat selat seng sikok yang lebih mampu atau keluarga Tuan dari negeri Tahili yang lebih hebat. Persoalan secara tiba-tiba berubah jadi begini serius, hal ini jauh di luar dugaan siapapun. Sekarang masalahnya bukan melulu perebutan antara Pek In Hui dengan para partai dari wilayah selatan saja, juga merupakan perebutan antara Tuan Hang ia dengan selat seng sikok. Dari sakunya seng kuan cing segera ambil keluar sebuah tabung dan melepaskan tabung tersebut ke tengah udara, asap warna pun menyebar keempat penjuru dan berhembus ke dalam selat. Tuan Hang ia melengak, ia segera menegur, hei, apa yang sedang kau lakukan? Aku sedang memberitahukan kepada ayahku bahwa kau telah datang, asap itu merupakan hiu minta tolong dari selat seng sikok kami, asal tanda ini sudah dilepaskan maka ayahku segera akan tiba. HMM. HMM, banyak amat permainan setanmu, jengek toan. Hang ia sambil tertawa dingin. Ia menoleh dan memandang sekejap ke arah si jago pedang berdarah dingin, lalu dengan langkah lebar ia maju ke depan. Hei, apa hubunganmu dengan cia ceng gak tegurnya? Pek Inhui terkejut, segera pikirnya. Sungguh tak nyana ia kenal sucow aku, entah ia kenal tidak dengan ayahku? Ia segera memberi hormat dan menjawab. Dia adalah sucow kami, ayahku bernama Pek Tiang Hong, oh oh oh, kau maksudkan Pek Tiang Hong? Tempo dulu ketika. Aku sedang bertanding ilmu pedang melawan sucowmu cia ceng gak, ayahmu masih seorang anak kecil, waktu itu ia selalu mendampingi sucowmu dan besarnya juga sebanding dengankah sekarang, ia menghela nafas panjang. A-A-A-A-I, dalam sekejap matah, 30 tahun lebih sudah lewat, angkatan yang lebih tua sudah banyak yang mengundurkan diri atau pulang ke alembaka. Kurang ajar, berapa sih husiamu? Berani betul mengatakan ayahku sebagai anak kecil. Sekarang aku berusia 88 tahun, apakah husia sebesar itu belum dianggap tua? Pek In Hui Melongo, ia tak mengira kalau usia Toan Hongya sudah setua itu, tetapi kalau dilihat wajahnya yang masih berusia 40 tahunan serta badannya yang gagah, ia tak percaya kalau orang itu sudah berumur setua itu, pikirnya di dalam hati. Sering kali aku dengar orang berkata bahwa di kolong langit terdapat ilmu awet muda, dan aku selalu tidak percaya, kalau dilihat keadaannya mungkin Toan Hongya ini betul-betul menguasai ilmu awet muda. Berpikir sampai di sini, ia segera ulangi kembali perkataannya dengan nada agak sangsi. Benarkah kau telah berusia 88 tahun? Kau tak usah sangsi, seandainya sucowmu masih hidup di kolong langit maka keadaannya tidak akan berbeda dengan keadaanku, wajah tiba-tiba berubah jadi dingin. Ayoh, kita boleh mulai bertempur. Perk in huwi terkesiap. Kau adalah sahabat sucowku, aku tak berani turun tangan melawan dirimu. HMM. Bagaimanapun juga kau harus turun tangan bergebrak melawan diriku, persoalan ini menyangkut wilayah selatan bakal menjadi milik siapa, asal kau bisa menangkan aku maka Partai Tiam Cong baru akan sanggup berdiri lagi di wilayah selatan. Baik. Kalau begitu terpaksa aku harus pertaruhkan selembar jiwaku untuk bergebrak melawan dirimu perlahan-lahan ia cabut keluar pedang mestika penghancur seng surya lalu diluruskan ke depan, cahaya tajam yang dingin segera memancar keluar dari ujung pedang tersebut. Ketenangan serta kemantapan si anak muda itu diam-diam mengejutkan hati Toan Hong, ya, ia tidak mengira kalau dengan usinya yang semuda itu ternyata sudah berhasil mencapai taraf yang begini tinggi. Oh oh oh! Bukankah pedang itu adalah pedang mestika penghancur seng surya seru Toan Hong ya tercengang? Tempo dulu ketika sucowmu bertanding ilmu silat melawan diriku di istana belakang negeri Thaili, pedang yang dipergunakan juga pedang mestika ini, sungguh tak nyana senjata ini telah jatuh ke tanganmu. Ia tertawa terbahak-bahak dan melanjutkan. Apakah kau sudah mempelajari ilmu pedang penghancur seng surya? Ilmu silat yang dimiliki sucowku tiada taranya di kolong langit, aku sebagai seorang manusia yang bodoh mana sanggup menandingi kehebatan sucowku. Kalau boleh dibilang berhasil ku pelajari, itu pun hanya kulitnya saja. Bagus! Itulah jiwa besar pendekar pedang, puji kaisar dari negeri Thaili ini sambil acungkan jempolnya. Dari dalam saku ia segera ambil keluar sebilah pisau belati, setelah diayunkan ke tengah udara, ujarnya lagi sambil tertawa. Pedang mesti kamu amat tajam dan luar biasa, biarlah aku gunakan badihan giyok ini untuk melayani dirimu. Semangat Pak Inhui segera berkobar, ia merasa bahwa dirinya bisa bergebrak melawan Toan Hangya dari negeri Thaili yang namanya amat tersohor di kolong langit. Kejadian itu pasti akan menggemparkan seluruh jagad, pedangnya segera dibabat ke depan, cahaya tajam memancar keluar memenuhi seluruh jagad. Toan Hangya terkejut, badannya dengan cepat bergerak, badihan giyok dalam genggamannya dibabat tiga kali ke depan, desiran tajam segera menderu-deru mengelilingi seluruh tubuhnya. Pak Inhui memandang pertempuran kali ini jauh lebih penting dari jiwa sendiri, ia tahu menang kalah dari pertarungan ini menyangkut kehidupan selanjutnya dari dirinya. Menghadapi musuh yang amat tangguh ia tak berani maju menyerang secara gegabah, pedang mestika penghancur seng surianya diputar melindungi keselamatan badan, ia cuma berharap lima puluh jurus dengan cepat berlalu dan pertempuran diselesaikan secara baik. Ehem, ilmu silat tidak jelek. Pak Inhui merasakan pedangnya bergetar keras, seolah-olah termakan oleh suatu benturan yang hebat, hampir saja ia tak sanggup menguasai diri, hatinya bergidik, cepat-cepat ia keluarkan jurus liat-jiat bunciong atau panas terik ke bumi untuk membabat kaisar. Oh, rupanya Kak sudah mewarisi seluruh kepandayan silat milik Chia Cenggak, seru Toan Hongya. Seakan-akan ia mengetahui bahwa dirinya tak memiliki kekuasaan untuk bertanding menghadapi serangan tersebut, tiba-tiba, badannya melayang ke tengah udara, tangannya digetarkan dan badik Han Giok secara tiba-tiba meluncur ke depan. Aduh-uh teriak Pak Inhui menjerit kesakitan dan tubuhnya segera terjatuh ke atas tanah. Para jago yang hadir di situ tak seorang pun yang melihat jelas apa sebenarnya yang telah terjadi, mereka hanya melihat Pak Inhui memegangi pinggangnya dengan kesakitan, gagang badik muncul di luar dan keringat dingin mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya. Kau jerit Oh Yang Gong dengan wajah berubah. Tubuhnya segera meloncat maju ke depan dan mencengkeram gagang badik itu untuk dicabut keluar. Siapa tahu lengannya mendadak jadi kaku dan tak sanggup meneruskan gerakan itu. Terdengar Seng Kuan Ching berseru. Jangan sentuh dia. Kemudian sambil berpaling ke arah Toan Hongya ia menambahkan. Sungguh tak nyana kau gunakan ilmu Hawi Sanjiu untuk membunuh dirinya. HMM hanya luka sekecil itu dalam pandangan ayahmu tidak terhitung seberapa. Bagus. Kiranya memangkah sengaja meninggalkan kesulitan bagi ayahku, aku sungguh tak pernah mengira kalau seorang Toan Hongya yang terhormat bakal menggunakan tubuh seorang Bu Ampue untuk mewujudkan cita-citanya. Toan Hongya sama sekali tidak menggubris ucapan itu, sambil putar badan serunya. Kembali ke istana. Delapan orang pria berbaju putih itu segera menggotong tandu dan siap untuk berangkat. Au Yang Gong merasa amat gusar, ia tidak rela membiarkan musuhnya berlalu dengan begitu saja, jari tangannya segera berkelebat siap menotok ketiak kaisar itu. Kau mau apa bentak Toan Hongya secara tiba-tiba sambil menoleh ke belakang. Au Yang Gong melongot, ia merasa hatinya tercekat dan tak berani melanjutkan kembali serangannya, tangan yang masih berada di tengah udara tetap berhenti kaku di situ, untuk beberapa saat ia tak tahu jari tangannya mesti ditarik balik atau melanjutkan kembali serangannya. Biar aku yang minta pelajaran darimu, bentak Seng Kuan Ching sambil maju ke depan. Sayang kekuatanmu masih terpaut amat jauh, aku tak sudi turun tangan melawan dirimu sahut Toan Hongya sambil geleng kepala. Seng Kuan Ching tertawa dingin. HMM, lebih baik kau tak usah jual agak aku tidak percaya segala tahayul. Badannya menerjang ke depan dan jari tangannya segera berkelebat menotok tubuh kaisar itu. Dengan enteng Toan Hongya mengigus ke samping, sambil mendengus dingin serunya. Putjie, hajar dia. Sun Putjie adalah seorang bodoh, mendapat perintah ia segera meloncat ke depan sambil berteriak. Suhuku suruh aku menghajar kau. Kepalan yang amat besar itu bagaikan titiran air hujan segera melepaskan pukulan-pukulan yang gencar. Seng Kuan Ching teramat gusar, ia membentak keras dan melancarkan pula sebuah serangan. Manusia goblok, kau cari mati rupanya. Bla'am, serangan tersebut dengan telak bersarang di tubuh Sun Putjie, tapi musuhnya cuma gontai sebentar dan sama sekali tidak terluka, bahkan sambil meraung keras ia maju ke depan sambil meninju. Seng Kuan Ching berkelit ke samping ketika jotosan musuh hampir mengenai tubuhnya, telapak kanan berkelebat laksana kilat dan segera menghajar wajah Sun Putjie. Bla'am, terdengar bentura nyaring memecahkan kesunyian, Sun Putjie mundur dengan sempoyongan dan hampir saja roboh terjengkang ke atas tanah, sambil berteriak kesakitan dan memegang pipi kirinya yang bengkak ia berseru. Suhu bajingan perempuan ini menggaplok pipiku, tidak mengapa, hajar lagi dirinya. Aku tidak berani seru Sun Putjie ragu-ragu. Kurang ajar. Aku suruh kau gambar pipi kirinya, ayo cepat gambar pipinya. Sun Putjie meraung keras, dia segera putar telapaknya dan menggaplok pipi kiris Seng Kuan Ching. Baru saja gadis itu akan gerakan lengan untuk menangkis, tiba-tiba tangannya jadi kaku dan tak sanggup diangkat lagi. Plo'ok dengan telak gaplokan itu bersarang di atas pipinya. Seng Kuan Ching meraung dan menangis, sambil memegang pipinya ia lari menuju ke dalam selat. Tiba-tiba, dari tengah udara berkumandang datang suara gelak tertawa yang mengundang nada gusar. To'an hang ya kau berani datang kemari menganiaya orangku, belum habis ia berkata tampak sesosok bayangan manusia munculkan diri di situ. Tampaklah seorang kakek tua berjenggot putih sambil menarik tangan Seng Kuan Ching muncul di sana. Ia melirik sekejap ke arah Pek In Hoi lalu dengan wajah berubah hebat tertawa dingin. Badannya berkelebat ke depan, sekalian Tamsun Putjie menggeletak di atas tanah. Gerakan yang demikian cepatnya ini membuat To'an hang ya yang ada di situ jadi terperanjat. Haaah, 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 seng Kuan In, ilmu silatmu hebat juga, serunya. HMM, apakah kau juga ingin turun tangan tentang Seng Kuan In Sinis? Senyuman yang menghiasi bibir To'an hang ya seketika lenyap tak berbekas. Lebih baik lain kali saja. Sekarang aku tak ada waktu, ia tertawa bangga dan masuk ke dalam tandunya, di tengah tepukan nyaring delapan orang pria berbaju putih itu segera angkat tandu itu dan berlalu dari sana. Menyaksikan berlalunya kaisar itu, Seng Kuan In menghela nafas panjang, katanya. Ceng Jie, cepat bopong Pet In Hui masuk ke dalam kamar obatku, kalau terlambat darah yang mengalir akan semakin banyak dan aku tak akan mampu menyelamatkan jiwanya lagi. Ayah, seru gadis itu tertegun. Aku hendak menyelamatkan dirinya, kau tak usah banyak bertanya lagi. Badannya berkelebat pergi, dan lenyaplah tubuh si jago tua itu. Asap dupa mengepul ke angkasa, dalam ruangan tampak bayangan manusia bergerak ke sana kemari. Dengan tenang si jago pedang berdarah dingin Pet In Hui berbaring di sisi tungku, badik tajam itu masih menembusi pinggangnya, sementara wajahnya masih pucat pias bagaikan mayat, bibirnya hijau membiru, kematian menyelimuti wajahnya. Di antara semua orang yang hadir, Oh Yang Gong lah yang paling tegang, bibirnya bergetar namun tak sepatah kata pun sanggup diucapkan, ia genggam tangan Pet In Hui erat-erat sedang air mat mengucur keluar membasai pipinya. Bagaimana keadaannya Kong Ju? Tolong beritahulah kepada aku. Lebih baik kau keluar dulu, aku pasti akan berusaha keras untuk menyelamatkan jiwanya, sahut Seng Kuan In dengan wajah serius. Tidak seru Oh Yang Gong sambil geleng kepala. Aku ingin mendampingi dirinya asal ia menemui suatu celaka maka aku si ular. Asap tua segera akan bunuh diri di hadapannya. Aku mintakah segera keluar dan jaga di depan pintu, ujar Seng Kuan In lagi dengan alis berkerut, sebelum memperoleh izin khusus dariku, siapapun dilarang masuk kemari termasuk pula semua orang yang ada di dalam selat Seng Sikok ini. Oh Yang Gong si ular asap tua ragu-ragu sejenak, akhirnya ia menghela nafas panjang. Baiklah. Kok Chu, aku serahkan keselamatan jiwanya kepadamu bagaikan seorang yang menderita sakit parah, dengan langkah yang hebat ia berjalan keluar dari ruangan itu dan lenyap di balik. Pintu Seng Kuan In menghela nafas panjang, serunya sambil menoleh. Titik 2. Anak Ching Ayah, kita akan mulai sekarang juga tanya Seng Kuan Ching. Sambil masuk dengan membawa sebuah bungkusan. Bersiap-siaplah dengan obat penahan darah, aku segera akan turun tangan mencabut keluar pisau belati ini. Sebagai seorang ahli dalam ilmu pertabiban, dia menyelami arti pentingnya obat penahan darah, sedikit salah saja dalam tindakannya mencabut pisau belati itu berarti kematian yang mengerikan bagi Pek Inhoi, maka dengan wajah seriusia tarik napas panjang, tangannya perlahan-lahan menggenggam-gagang pisau belati itu lalu dicabut keluar. Begitu pisau belati itu tercabut, darah segar-segera menyembur keluar bagaikan pancuran air, Seng Kuan Ching bertindak cepat, ia tutup mulut luka itu dengan tangan kanan lalu dibubungi selapis serbuk halus untuk menghentikan pendarahan. Sekujur badan si anak muda itu bergetar keras setelah ia jatuh tak sadarkan diri. Ayah, kenapa kau mendadak Seng Kuan Ching menjerit kaget? Air muka Seng Kuan In berubah hebat, sekujur tubuhnya gemetar keras dan ia mengeluh penuh penderitaan, dicekalnya gagang pisau belati itu lalu ditatap tajam-tajam, gumamnya dengan suara gemetar. Tian Seng Si Tian Seng Si Ayah, apa yang kau maksudkan dengan pasir bintang langit itu jerit Seng Dara? Seng Kuan In tertawa getir. Sungguh keji hati Toan Hang, ya, ia tahu bahwa aku telah berhasil meyakini ilmu cakar Jit-Ciat Jiyaw, itu berarti ia tak akan bisa menandingi diriku lagi, maka di atas gagang pisau belati itu ditabui dengan selapis serbuk beracun yang berasal dari wilayah Si Ih, meskipun serbuk pasir bintang langit ini tidak sampai mematikan diriku, tapi benda beracun itu membuat aku tak bisa berlatih silat paling telat selama tiga tahun, padahal janji kami untuk berduel tinggal satu tahun. Oh oh oh, jadi ayah telah berjanji untuk duel dengan Toan Hang ya setahun kemudian. A-A-A-I Seng Kuan In menghala napa sedih, ayahmu telah beberapa kali bertempur melawan tanpa berhasil menentukan siapa menang siapa kalah, oleh sebab itu setiap lima tahun kami bertanding satu kali, sekarang waktunya hingga hari pertandingan itu tinggal setahun, sungguh tak nyana ia telah menggunakan keruk yang begini rendah untuk membokong diriku. Bukankah tenaga dalam yang dimilikinya amat tinggi? Mengapa ia gunakan keruk yang begini tak tahu malu? Tanya Seng Kuan Jing dengan nada tercengang. Seng Kuan In mengjeleng. Sebetulnya orang ini ramah dan berhati bajik, sayang ia terlalu gila hormat dan kedudukan hingga akhirnya amat membenci diriku, setiap saat dia ingin membinasakan diriku, tapi, A-A-I kalau dibicarakan yang sebetulnya kesalahan memang terletak pada diriku sendiri. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Tentang peristiwa ini akan ku ceritakan di kemudian hari saja, sekarang cepatlah undang datang keempat pelindung hukum dari selat kita, kemungkinan besar si nenek berhati keji itu segera akan datang kemari. Air muka Seng Kuan Jing berubah hebat, buru-buru ia keluar dari ruangan itu. Tidak selang beberapa saat, kemudian dari luar muncul empat orang kakek berbaju abu-abu dan masing-masing segera menempati satu sudut dalam ruangan itu. A-A-A-I. Aku sudah terkena serbuk pasir bintang langit yang Amat lihai dari wilayah Si'ih, terpaksa janji pada setahun kemudian harus ku batalkan, Liu Kuihui mungkin sebentar lagi akan muncul di sini, aku tak mungkin bertempur sendiri melawan dirinya karena itu harap untuk sementara waktu kalian berempat berjaga-jaga di sini, jangan sampai membiarkan nenek kejam itu bikin keonaran lagi. Ia merandek sejenak, kemudian sambil mencabut keluar pedang mestika penghancur Seng Surya milik Pek In Hoi, katanya lagi. Inilah pedang mestika penghancur Seng Surya, benda keramat dari partai Tiam Cong kalian. Dahulu karena aku sudah membantu suhu kalian Chia Cheng tak lolos dari jebakan permaisuri Liu, maka sejak itulah Toan Hangya serta Liu Kuihui amat mendendam terhadap diriku. Tanda petik. Kiranya keempat orang kakek tua itu adalah anak murid dari Chia Chenggak, murid tertua Liu Heng, murid kedua Tan Po Cheng, murid ketiga Gan He Beng serta murid keempat Tiong Yan. Berhubung Seng Kuan In pernah menyelamatkan jiwa guru mereka Chia Chenggak, maka sejak suhunya itu lenyap tak berbekas, mereka segera menggabungkan diri dengan pihak Seng Sikok sambil secara diam-diam mengadakan penyelidikan atas kematian guru mereka. Setelah partai Tiam Chong terbasmi dari muka bumi, keempat orang ini merasakan tenaga bantuan yang mereka butuhkan semakin minim ditambah pula sebab-sebab kematian Chia Chenggak belum ketahuan, terpaksa sambil menahan diri, mereka bersembunyi di dalam selat Seng Sikok, setiap kali ada waktu luang segera digunakan oleh beberapa orang itu untuk membicarakan soal pembalasan dendam. Kali ini Pek In Hui muncul di wilayah selatan sambil menentang para partai persilatan yang ada di sekitar situ untuk bertemu di dalam selat Seng Sikok. Seng Kuan In merasa inilah kesempatan baik untuk mengadakan hubungan dengan si anak muda ini maka disitulah suatu rencana untuk mendatangkan pemuda itu di dalam selatnya. Dalam pada itu, keempat orang tua tadi telah jatuhkan diri berlutut dan menjalani penghormatan besar setelah menjumpai pedang sakti penghancur Seng Surya. Kok cu terdengar Tiong Yan bertanya, benarkah Pek In Hui adalah putra Pek Tiang Hang Susho kecil kami? Sedikit pun tidak salah, Sahut Seng Kuan In membenarkan, sejak partai Tiam Chong dibasmi orang, hanya dia seorang yang bersumpah untuk membalas dendam sakit hati itu, Pek Tiang Hang bisa mempunyai seorang putra macam dia, arwahnya di alam baka pun bisa beristirahat dengan tenang. Pada saat itulah tiba-tiba dari tempat kejauhan berkumandang datang suara suitan panjang yang tinggi melengking, suitan itu bergeletar membelah bumi, dalam sekejap metu, telah berada di depan metu dan menggoncangkan seluruh ruangan. Ak-ah-ah! Dia datang lagi, Gumam Seng Kuan In, Chia Cheng gak bisa mendapat rasa cinta dari seorang perempuan semacam ini, hidupnya boleh dibilang patut merasa bangga cuma sayang pikiran liu kuih-hui, permaisuri, terlalu picik dan jiwanya sempit, rasa kesal dan dendamnya malahan ditumpukan semua ke atas tubuhku, kejadian ini jauh berada di luar dugaan Chia Chenggak. Suara suitan mendadak sirap di luar ruangan, terdengar suara bentakan keras bergema di angkasa. Siapa di situ? Liu Kuih-hui tertawa dingin. He-eh, 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 dan kah sendiri siapa berani mencampuri urusan dari Liu Kuih-hui itu berarti mencari kematian bagi diri sendiri. Oh-oh-oh, Jadi kau toh yang bernama Liu Kuih-hui? He-eh, kok menggelikan sekali ha-ah-ah, ha-ah-ah-ah, ha-ah-ah-ah-ah. Di luar ruangan segera terjadi suara bentrokan-bentrokan yang amat nyaring, angin pukulan menderu-deru, bentakan nyaring menggema di angkasa, makin bertarung semakin sengit sehingga seluruh permukaan bergetar keras. Seng Kuan In gelengkan kepalanya berulang kali, ujarnya, ilmu silat yang dimiliki Liu Kuih-hui makin lama semakin tinggi, rupanya kepandaian silat yang ia miliki telah memperoleh kemajuan yang amat pesat. Dari luar ruangan tiba-tiba terdengar suara dengusan berat, suara perempuan mendadak berhenti dan agaknya salah seorang di antaranya terluka parah. Lewat beberapa saat kemudian terdengar Ooyanggong meraung gusar teriaknya. Perempuan bajingan, rupanya kau sealiran dengan bangsa Csitoan itu. HMMM. Aku adalah gundiknya, kau mau apa? Jawab Liu Kuih-hui sambil tertawa dingin. Bla'am. Pintu ruangan terpentang lebar, Liu Kuih-hui dengan rambut terurai sepanjang dada menyusup masuk ke dalam ruangan, sementara Ooyanggong dengan pakaian menggelembong besar mengejar dari belakang. Perempuan itu menyapu sekejap keadaan di seluruh ruangan, lalu ejeknya sinis. Seng Kuan In, rupanya kau telah mengundang begitu banyak jago pembantu. Seng Kuan In tertawa getir. Kau mendesak diriku terus-menerus, sebenarnya mau apa-apa? Di mana Cialongku teriak Liu Kuih-hui sambil. Tertawa dingin, kalau kau tidak serahkan keluar, aku pasti akan membinasakan dirimu. Cia Cheng gak sudah mati. Aku tidak percaya, kecuali ada orang membuktikan bahwa ia benar-benar sudah tiada. Aku tidak percaya kalau orang yang memiliki ilmu silat begitu tinggi bisa mati. Tiba-tiba wajahnya menunjukkan rasa penuh penderitaan, dua butir air matu mengucur keluar membasahi pipinya, dengan jari tangan yang kuat ia tarik rambut sendiri sekeras-kerasnya tapi air mukanya tidak nampak kesakitan, malahan sambil tertawa terbahak-bahak ia menari-nari di dalam ruangan itu. Cenggak, oh 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 Cialong, teriaknya, bila kau benar-benar mati berilah kabar kepadaku, jangan biarkan aku menderita seorang diri, biarlah aku mengikuti dirimu kembali ke alam baka, dengan sorot mata penuh kegusaran ia melirik sekejap ke arah. Sengkuan in lalu hardiknya kembali. Tempo dulu kalau bukan kau yang bikin gara-gara, Cia Cheng gak tak akan meninggalkan diriku. Kematian Cia Long pasti ada. Sangkut pautnya dengan dirimu, ini hari aku bersumpah akan membinasakan dirimu untuk membalas sakit hati ini. Cia Cheng gak adalah seorang jago pedang yang amat lihai, ujar Sengkuan in sedih, tapi karena dibodohi oleh Toan Hang, ya, ia telah kesemsem untuk hidup raya di istana negeri Tai Li, setiap hari kerjanya hanya bersenang-senang dengan dirimu sehingga hampir saja masa depannya wancur. Coba pikirkan baik-baik, ketika Toan Hang yang mempersembahkan dirimu untuk Cia Cheng gak tempo dulu sebenarnya, karena persoalan apa? Bukankah kau berusaha keras untuk mengurung Cia Cheng gak di dalam istana dan melarang dia untuk berlatih silat hingga seluruh tenaga murninya hampir punah? Kalau kau mencintai dirinya dengan segenap hati, tidak semestinya kau bersikap demikian terhadapnya. Aku serta Cia Cheng gak rela mengorbankan diri sampai titik darah penghabisan, asal kami berdua dapat hidup berdampingan secara harmonis, apa salahnya kalau kami mati pula secara bersama? Bu Jukrayu memang tempat yang ideal untuk bersenang-senang tapi justru karena perbuatanmu itu, tenaga dalam hasil latihannya selama 10 tahun telah musnah. Omong kosong, selama manusia dapat bersenang-senang kita harus puaskan diri, peduli amat dengan tenaga dalam atau tidak. Tanpa terasa dalam benaknya terbayang kembali raut wajah Cia Cheng gak yang tampan, ia teringat kembali ketika mereka bermain petak di dalam kebun, menikmati rembulan di gardu, berjalan-jalan di atas jembatan, satu demi satu terlintas kembali dalam benaknya. Kiranya ketika Cia Cheng gak serta sutennya Pak Tiang Hang berpesiar ke negeri Tai Li, dalam suatu kesempatan ia telah berkenalan dengan Toan Hang, ya, maka di dalam istana negeri Tai Li mereka selalu membicarakan soal ilmu silat. Waktu itu usia Toan Hang ya masih muda, ia menganggap ilmu silat yang dimilikinya nomor wahid di kolong langit, ketika melihat kelihayan Cia Cheng gak, timbulah rasa dengki dalam hati kecilnya. Sebagai seorang yang cerdik dan licik, setelah berpikir beberapa saat lamanya muncullah satu akal dalam benaknya, dia ingin menggunakan perempuan untuk melemahkan tubuh lawannya. Maka sambil menahan rasa sayang ia berikan selir kesayangannya untuk jago lihai ini. Menjumpai raut muka Liu Hui Hui yang begitu cantik jelita, Cia Cheng gak jadi kesemsem dibuatnya, sedang Liu Hui Hui sendiri juga terpikat hatinya oleh ketampanan orang, maka setiap hari kerja mereka pun hanya bersenang-senang belaka, Pek Tiang Hang disuruh pulang ke gunung sedang ia sendiri hidup di istana negeri Tai Li dengan penuh kesenangan. Setahun telah lewat dengan cepatnya, dalam waktu selama ini ilmu silatnya tak pernah dilatih, tubuhnya jadi kurus dan kisut. Suatu ketika Seng Kuan In sahabat Karib Cia Cheng gak mendengar akan berita ini, ia segera berangkat ke negeri Tai Li dan memaki sahabatnya itu habis-habisan. Cia Cheng gak mendusin dari kesilafannya dan malam itu pula berlalu dari istana mengikuti sahabatnya. Bagian 28 Toan Hangya setelah mendapat laporan mengenai peristiwa ini jadi amat gusar, diam-diam ia mendendam terhadap diri Seng Kuan In yang telah menghancurkan rencana besarnya, sedangkan Liu Hui Hui membenci karena orang itu telah melarikan kekasihnya. Dalam keadaan sedih bercampur dendam berangkatlah perempuan ini tinggalkan istana untuk mencari jejak Cia Cheng gak, siapa tahu jago pedang ini telah insyaf akan kesalahannya, setiap kali. Berjumpa dengan Liu Hui Hui ia tentu berusaha menghindar atau main bentak, tak perlu diajak perempuan itu bercakap-cakap. Dalam gusarnya entah dari mana dia pelajari ilmu silat aneh, setelah tidak berhasil menemukan jejak Cia Cheng gak maka tiap setengah tahun ia pasti datang ke selat Seng Sikok untuk menantang Seng Kuan In berdual. Dalam pada itu Seng Kuan In menghala napas panjang ketika menyaksikan perempuan itu menunjukkan rasa sedih dan murungnya, sambil geleng kepala ia berkata, Liu Hui Hui, manusia hidup di kolong langit hanya sekejap mata, kau berhasil mendapatkannya juga jadi tanah, kehilangan dirinya juga jadi tanah, apakah kau tak dapat melupakan diri Cia Cheng gak? Sekujur badan Liu Hui Hui gemetar keras, ia mendusin dari sintinya dan berdiri termangu-mangu, sejenak kemudian dengan wajah gusar teriaknya, Seng Kuan In, kau suruh aku lepas tangan? Aku hanya menasehati dirimu cepat-cepatlah mendusin, jangan selalu terjerumus dalam kenangan manis yang telah berlalu, sebab itu hanya akan menyusahkan dirimu sendiri, mau percaya atau tidak terserah dirimu sendiri. HMM Kentut busuk, dengus Liu Hui Hui, Sambil berseru tubuhnya bagaikan sukna gentayangan menubruk ke depan, Ouyang Gong membentak keras, dari belakang tubuh perempuan itu dia lancarkan sebuah totokan kilat. Liu Hui Hui sama sekali tidak gentar, bukannya mundur dia malah maju ke depan, pelapaknya berputar menghantam tubuh kakek konyol itu. Serangan ini amat luar biasa, Ouyang Gong segera merasakan bayangan telapaknya laksana runtuhnya bukit menerobos masuk ke dalam, dengan tiada kenal belas kasihan ia hantam dadanya. Si ular asap tua jadi terperanjat, cepat hunue-nya ditotok ke arah sikut Liu Hui Hui, sama sekali tidak gentar kemudian menggunakan kesempatan dikala perempuan itu menarik kembali lengannya. Ia meloncat mundur lima langkah ke belakang. Tujuan Liu Hui Hui memang bukan Ouyang Gong, setelah kakek konyol itu terdesak mundur dengan tangkas yang menyusup ke depan menghampiri Seng Kuanin. Empat orang kakek dari partai Tiam Chong yang duduk di empat penjuru sudut ruangan jadi terperanjat ketika melihat kehebatan ilmu pukulan orang. Liu Hang segera meloncat ke depan, sambil melancarkan babatan hardiknya. Liu Hui Hui harap segera mundur. Walaupun mereka sudah tua tapi beberapa orang itu tahu bahwa Liu Hui Hui adalah bekas pacar suhunya, maka tak seorang pun yang berani bersikap kurang ajar terhadap perempuan itu. Tapi Liu Hui Hui tidak mengetahui akan hal ini, melihat Liu Hang mengirim serangan babatan ke arah tubuhnya, ia segera mendengus dingin. HMMM, apakah kalian berasal dari partai Tiam Chong tegurnya? Benar jawab Gan Hei Beng sambil menyodok kepalan kanannya ke arah perut lawan. Memandang di atas wajah mendiang guru kami, harap Liu Hui Hui suka mundur dari selat sengsikok. Liu Hui Hui menjengek dingin. HMMM, kalian belum mampu menandingi diriku, memandang di atas wajah Cialong kuampuni jiwa kalian semua. HMMM, apakah kau masih berani turun tangan keji kepadaku diriku?